Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang Messer Observations to Prop Massive Star Formation in G354.61 plus 0.47. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Dr. Tomoya Hirota, Prof. Taufik Hidayat, dan Dr. Koichi Rosidiyama. Pertama-tama saya akan menampilkan posisi objek di langit. Jadi ini ada rasi Scorpio, jadi ini ada buntutnya. Jadi untuk objek G354 itu di dekat Shaula dan Lesat. Jadi kalau misalnya di zoom, kita akan melihat gumpalan gas di panjang gelombang inframerah. Dan bila kita zoom lagi, kita lihat puncak kontinium yang didapat oleh penelitian Foundes di tahun 2004. Kemudian kenapa saya memilih objek ini? Karena objek ini salah satunya telah diamati cukup lama, dari tahun 1981. Kemudian terdapat data ALMA BENTUJU yang sangat akan membantu kita untuk mendeteksi struktur envelope atau outflow dari objek G354 tersebut. Kemudian terdapat juga pengamatan Messer VLBI Metano yang diamati oleh Fujisawa et al. di tahun 2014, yang dapat dilihat di sebelah kanan, terlihat ada struktur yang cukup jelas. Jadi karena kode warna ini menunjukkan adanya kecepatan LSR dan kecepatan referensinya di sekitar minus 20, berarti yang merah ini terdapat red shift dan yang biru ini terdapat blue shift. Jadi kemungkinan ada rotasi di objek ini. Kemudian adanya pengamatan KAVA Messer Air H2O yang belum diolah sama sekali. Dan saya dapat dari Dr. Tomoya Hirota melalui korespondensi pribadi. Pengamatan ini terdiri dari tujuh epoch, sehingga menghubungikan kita untuk mengukur gerak diri dari objek Messer-Messer tersebut. Kemudian saya akan menampilkan data yang saya gunakan. Data Messer Air yang mati pada 22 GHz dan terdiri dari tujuh pengamatan yang merentang antara 13 Januari 2019. hingga 8 Januari 2020. Kemudian bisa dilihat ini adalah ARAI KAVA yang digunakan, terdiri dari ARAI KVN milik Korea yang terdiri dari Yonsei, Ulsan, dan Tamna. Dan ARAI VERA, yaitu VLBI Exploration for Radio Astronometry milik Jepang yang terdiri dari Teleskop Mizusawa, Iriki, Ogasawara, dan Ishigaki. Jadi akan ada beam size sekitar 1,2 miliak second. Berikut adalah contoh data processing yang telah dilakukan menggunakan software IBS. Di sebelah kiri adalah autokorelasi yang didapatkan, spektrumnya. Terdapat tiga puncak spektrum. Kemudian di sebelah kanan adalah fitur-fitur Messer yang didapat dari pengolahan data. Jadi di sini, di bagian utara saya beli kode N, dan di bagian selatan saya kode S. Berikut adalah lingkasan dari semua epoch pengamatan di Messer fitur utara. Mulai dari 11 hingga kemudian menurun di epoch 4 dan 5 hingga menjadi 1 saja. Kemudian naik kembali di epoch 6 dan 7 menjadi 5 dan 3. Namun untuk Messer di distribusi selatan hanya terdapat di tiga pengamatan pertama. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang data Messer metanol yang diamati pada panjang gelombang frekuensi 6,7 GHz. Data yang digunakan didapat dari Dr. Koichi Rusebiyama dengan izin dari Prof. Kento Fujifawa. Kemudian data ini diambil menggunakan Array East Asian VLBI Network seperti yang telah dipaparkan Pak Taufik di sesi sebelumnya yang terdiri dari tiga sesi pengamatan di antara tahun 2010, 2011, dan 2012. Kemudian seperti saya katakan tadi terdapat struktur yang cukup jelas dari distribusi posisi dan kecepatan LCR-nya. Kemudian data terakhir yang saya gunakan adalah data ALMA yang diambil dari ALMA Archive dengan proyek kode berikut yang diambil dari BENT7 yang dilakukan oleh Sengeri et al. Data yang saya gunakan adalah data yang diambil menemukan Array 12 meter dengan konfigurasi sebagai berikut. Dengan data ini, kita dapat melakukan pemetaan kontinium karbon monoksida dan isoptopolognya yaitu C17O yang akan memberi kita tracing struktur outflow dan envelope pada objek tersebut. Berikut adalah contoh dari peta kontiniumnya yang diambil pada panjang gelombang 0-8 mm yang menunjukkan struktur distribusi debu. Di sebelah kiri diambil menggunakan Array 8 meter dan di sebelah kanan diambil menggunakan Array 12 meter. Jadi menggunakan Array 12 meter, kita melihat adanya dua puncak kontinium yang di sebagian bawah dan di bagian northeast di bagian timur laut, seperti itu. Nah, ini menandakan adanya dua core yang menandakan adanya dua kemungkinan adanya pembentukan bintang di core-core tersebut. Yang saya teliti adalah di core yang bagian bawah. Jadi kemudian data lain yang dapat dari data ALMA adalah data garis emisi transisi karbon monoksida antara tingkat energi 3 dan 2. Jadi di sebelah kiri ada peta kontinium 12 meter yang grayscale. Kemudian peta konturnya menandakan peta garis emisi karbon monoksida yang telah diintegrasikan. Jadi jika kita menggunakan kecepatan LASR referensi bernilai minus 20,08 km per second, kita dapat membagi dua garis emisi menjadi dua bagian, yaitu bagian rest shift dan bagian blue shift. Di bagian rest shift diambil dari nilai 1,6 km per second dan minus 17 km per second yang ditandai oleh kontur berwarna merah dan bagian blue shift diambil dari nilai minus 22 km per second hingga minus 56 km per second yang ditandai oleh kontur berwarna biru. Dan ini menandakan adanya struktur outflow yang lebih dari satu. Yang sebelah kanan adalah outflow yang paling besar dan kemudian ada struktur outflow juga di sebelah kiri yang lebih kecil. Kemudian saya akan mengaparkan hasil pengukuran gerak diri dari data saya. Jadi pengukuran gerak diri awalnya dilakukan menggunakan data posisi relatif dari maser air yang saya ukur. Kemudian pengukuran gerak diri lakukan untuk meser-meser yang dideteksi dari tiga atau lebih epok pengamatan. Jadi jika hanya dideteksi di dua epok atau kurang dari itu maka tidak dilakukan pengukuran gerak diri dan nilai gerak diri didapat dengan menggunakan regresi ordinary less square fitting. Dan juga uncertainty, jadi ketidakpastian yang didapat dari pengguna saya adalah merupakan standar error dari parameter gradient dari proses fitting tersebut. Berikut adalah kurva fitting yang saya dapatkan untuk tujuh meser yang memenuhi kriteria deteksi di tiga atau lebih epok pengamatan. Jadi kita lihat ada beberapa fitur meser. Kemudian berikut adalah hasil pengukuran gerak dirinya. Kemudian dicari rata-ratanya, didapat nilai berikut 0,43 dan 4,13. Jadi nilai ini diambil sebagai nilai gerak diri sistematik dari sistem tersebut. Dan kemudian untuk mencari gerak diri internalnya, kita mengurangi nilai gerak diri yang telah diukur sebelumnya dengan nilai tersebut. Sehingga kita dapatkan nilai baru yang seperti ini. Kemudian akan saya tampilkan perbandingan antara distribusi meser metanol dan meser air. Jadi panah ini adalah nilai gerak diri yang telah didapat sebelumnya. Kemudian yang segitiga ini adalah meser metanol. Dan kemudian yang ditandai oleh lingkaran adalah meser air. Di sini terlihat ada gerak yang cukup random di meser air. Ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Dan ini posisinya distribusinya seperti garis, dan kemudian ini meser metanolnya kira-kira perpendicular. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang perbandingan distribusi meser dan data ALMA. Jadi kontur ini adalah kontinium 12 meter yang menandakan adanya distribusi debu. Terlihat posisi meser metanol dekat dengan puncak dari kontinium 12 meter. Dan kemudian meser air sesuai dengan kontur outflow yang redshift. Jadi sesuai dengan kontur outflow yang menjauh dari kita. Kemudian diskusi singkat. Kita melihat adanya lebih dari satu struktur outflow. Kemudian adanya lebih dari satu puncak kontinium 12 meter di objek ini. Kemudian distribusi meser metanol terletak di dekat puncak, namun tidak tepat di puncaknya. Kemudian adanya kemungkinan bahwa meser metanol menandai struktur circumstellar disk, namun karena posisinya tidak tepat di puncak, tidak mengecualikan adanya kemungkinan extended structure dari meser metanol tersebut. Kemudian karena posisinya meser air berada di samping, distribusi meser metanol bukan di atas seperti biasanya yang menandakan struktur outflow. Mungkin kita menyimpulkan sejauh ini bahwa outflow tersebut bukan ada di atas atau di bawah dari circumstellar disk, tapi ada di samping. Seperti itu. Dilihat dari geraknya yang random tadi. Kemudian sekian dari saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih, Adara Afi Dudin atas presentasinya. Silahkan bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Bisa melalui kolom chat ataupun bisa raise hand. Tadi dikatakan outflow ya. Jadi memang arahnya itu menjauhi pusat begitu ya? Betul, Bu. Jadi menjauhi puntak ini. Apakah sudah ada skenario-skenario tentang siapa sumber yang menyebabkan outflow tersebut? Apakah tekanan radiasi yang besar atau bagaimana ya kalau di daerah pembentukan bintang begitu? Soalnya arahnya keluar. Ya, dari proses pembentukan bintang itu kan ada radiasi dan medan magnet, Bu. Jadi radiasi dan medan magnet itu keluar sebagai outflow. Mana ya yang lebih dominan? Atau enggak tahu. Pokoknya mungkin dua itu begitu saat ini status pengetahuannya di topik ini. Status pengetahuannya, medan magnet itu ada untuk mengakselerasi dari radiasi dan gasnya, Bu. Berupa jet begitu ya, hanya outflow? Ada, Bu. Kecepatannya rendah. Ada terkolimasi. Di penelitian saya belum ada kesimpulan seperti ini, Bu. Tapi biasanya ada. Ada jet terkolimasi, ada yang terdekolimasi juga. Tapi di penelitian saya ini belum ada kesimpulan mengelucut seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi gerak dirinya cukup random. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Piki atas pertanyaannya. Silahkan, Pak. Tadi siapa, Pak Iyan yang mau bertanya, Pak? Tonton tidak. Ini sederhana saja. Ini fase proto atau fase sudah jadi ini? Jadi bintangnya? Pembentukan bintang bermasa tinggi. Jadi masih proto. Masih protonya, ya? Ini sangat resolusi tinggi. Nah, selain pengamatan bintang, apakah ada yang pengamatan ekstra galaksinya untuk konservatori-ponservatori ini? Untuk ekstra ada, Pak? Ada. Galaksi ada, tapi saya ekstra galaktik belum tahu ada atau tidak. Galaksi ada. Galaksi ada. Baik, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Iyan. Ya, tadi saya melihat Pak Anton memang raise hand ya, tapi diturunkan lagi. Mungkin tidak jadi pertanyaan ya, Pak Anton ya? Tidak, tidak jadi pertanyaan ya. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Sampai di sini ya, untuk presentasi dari Hafid. Sampai di sini. Sampai jumpa di sini ya, Pak